Konflik Palestina-Israel rasanya tidak sudah-sudah. Semakin hari semakin brutal saja, dan banyak korban yang berjatuhan dari dua belah pihak. Dan sejujurnya, pasti masing-masing pihak pun sudah merasa stres, jenuh, dan capek. Serasa ingin mengakhiri konflik ini sesegera mungkin. Menurut Reuters, dalam rilis terbaru mengutip Kementerian Kesehatan melaporkan, per 10 Februari 2024, korban tewas di Gaza bertambah menjadi 28.064. Sementara 67.611 lainnya luka-luka sejak Oktober tahun lalu. Tidak heran jika agresi militer Israel dikecam dunia, hingga Human Rights Watch berkali-kali mencatatkan pelanggaran hak asasi manusia di jalur Gaza. Pertanyaannya, hati manusia mana yang tega menyaksikan kekerasan terjadi di depan mata? Karena itulah, apa yang belum lama ini diakui oleh tentara Israel, ternyata terpaksa memerangi Gaza terdengar manusiawi. Dan hal inilah yang akan kita bahas di video kali ini. 5 alasan tentara Israel diam-diam ingin Palestina merdeka. So, sebelum itu pastikan kita lupa like dan subscribe channel Republika Maksiswa ya. Let's go! Yang pertama, tentara Israel sebenarnya ingin Palestina merdeka saja. Tentara Israel mengeluhkan kebijakan perang hingga mengakui keengganannya melancarkan serangan ke jalur Gaza. Fakta ini pertama kali terkuat saat seorang prajurit Israel bernama Amos Sani Atzmon mengaku terpaksa ikut bertempur di Gaza dan malah mendukung kemerdekaan untuk Palestina, bagian negara berdaulat seperti dikutip CNN Indonesia. Atzmon secara pribadi bahkan tidak menyalahkan kebencian dari orang-orang Palestina di Gaza saat ini. Menurutnya, itu sangat masuk akal bagi orang-orang yang menyaksikan secara langsung bagaimana kota-kota mereka meledak dan dibombardir. Ia juga mengaku punya sahabat orang Palestina yang terbunuh dan mengingat tentang sahabatnya dan seluruh keluarganya yang meninggal dunia karena dibom membuatnya menjadi selalu kepikiran. Sebagai prajurit yang berpikiran sayap kiri, Atzmon sebenarnya menginginkan Palestina merdeka sebagai negara berdaulat sesuai solusi dua negara. Hanya saja pemerintah tidak mungkin kompromi. Terlebih Netanyahu sebagai Perdana Menteri yang saat ini berkuasa dikenal sebagai tokoh sayap kanan yang keras di Israel. Netanyahu sangat menolak kemerdekaan Palestina, bahkan mendiamkan penduduk Israel yang menyerobot dan menggusur mengambil tanah-tanah orang Palestina di tepi barat. Siap Israel mengklaim membunuh sekitar 10.000 milisi Hamas namun klaim tersebut belum bisa diverifikasi secara independen. Di sisi lain, Hamas sendiri malah menyebut sekitar 70% yang menjadi korban tewas serangan Israel adalah anak-anak dan perempuan sipil biasa yang tak bersenjata. Waduh-waduh, sipil lagi yang menjadi korbannya. 2. Israel memaksa warganya ikut berperang Sejumlah tentara Israel yang sebagaimana terjadi seperti Amos Sani Atzmon, secara tidak langsung menentang kebijakan kabinet perang Benjamin Netanyahu. Sebuah undang-undang wajib militer yang mengharuskan warganya untuk ikut wajib berperang di situasi darurat militer yang tak bisa mereka tolak. Sebenarnya, sejak deklarasi kemerdekaan Israel di tahun 1948, dinas militer wajib berjangka tetap diwajibkan Israel dan tidak hanya Israel saja. Dan juga mengenal sejumlah negara yang menerapkan wajib militer bagi warga negaranya, seperti Korea Utara dan Korea Selatan, Rusia hingga Singapura. Dalam rindis CNBC Indonesia diketahui bahwa Israel mengharuskan wajib militer bagi laki-laki dan perempuan setelah mereka berusia 18 tahun. Tapi ini hanya berlaku bagi warga negara Yahudi Israel, pria dan wanita. Ada pun pengecualian yang berlaku bagi mereka yang merupakan komunitas Arab di Israel, individu yang sudah menikah, dan mereka yang tidak sehat secara medis ataupun mental. Israel juga memiliki masa pelatihan militer yang korelatif cukup panjang. Negeri Zionis ini mewajibkan para laki-laki untuk mengikuti wajib militer selama minimal 32 bulan, dan untuk perempuannya minimal 24 bulan atau 2 tahun. Setelah mereka menyelesaikan wajib militernya, semua warga negara yang sudah diberhentikan tetap wajib dan berhak dipanggil untuk tugas cadangan hingga usia 40 tahun, jika negara membutuhkan. Maka dari itulah banyak warga Israel yang merasa terpaksetkan. Terlebih, beban konflik di lapangan yang begitu kejam untuk masyarakat biasa yang mungkin saja mereka juga bisa kehilangan nyawa. 3. Pemikiran sayap kiri di Israel. Selain sejumlah aturan militer yang sudah disebutkan sebelumnya, Israel juga menitikberatkan wajib militer mereka pada dampak yang diterima jika tak patuh pada aturan. Menurut CNBC Indonesia, mereka yang menolak wajib militer terancam hukuman penjara hingga 200 hari tetap mendapat tekanan dan pandangan buruk dari masyarakat Israel. Meski demikian, selalu ada alasan bagi mereka yang memiliki pemikiran sayap kiri. Beberapa remaja Yahudi yang enggan mendaftar wajib militer yang menilai kegiatan itu hanya menindas orang-orang Palestina, salah seorang remaja bernama Tal Mitnik mengatakan kepada Anadolu bahwa ia menolak menjadi bagian dari kejahatan tersebut. Remaja berusia 18 tahun ini juga percaya bahwa tentara Israel adalah perpanjangan tangan operasional eksklufisme Yahudi di wilayah Batyam, selatan Tel Alfi. Baliknya, Tal Mitnik malah melanjutkan aktivisme hak asasi manusianya di Israel. Faktanya, Tal Mitnik tidaklah sendirian. Pada 3 Februari lalu, aktivis sayap kiri Israel berunjuk rasa di luar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, Israel. Jadi, Indonesia melaporkan, para pengunjung rasa mengangkat pelakat dan sepanduk menentang perang dan genosida di Gaza. Amosani Atzman pun juga begitu. Pemuda berumur 26 tahun yang berpikiran sayap kiri, sekaligus juga bagian dari Tenter Israel yang sebelumnya dibahas, mengaku sering menginguti pengunjung rasa tersebut sebagai bagian dari orang-orang Israel berpikiran sayap kiri. Gimana guys menurut kalian orang-orang sayap kiri ini? 4. Banyak penentangan agresi militer ke Gaza Pemikiran sayap kiri bukanlah sesuatu yang umum, bahkan bisa dikatakan termasuk minoritas di Israel. Meski begitu, mereka yakin situasi perlahan mulai berubah. Optimisme mereka ditunjukkan melalui pergerakan yang masif termasuk menentang serangan militer ke wilayah Gaza melalui unjuk rasa. Dalam aksi para aktivis sayap kiri Israel, membentangkan sejumlah poster yang bertuliskan Peminta perang segera dihentikan. Orang-orang dengan pemikiran ini, ketimbang memikirkan aksi balas dendam pasca serangan 7 Oktober, mereka cenderung mempertimbangkan lebih banyak keamanan untuk semua orang saja. Dalam sebuah keterangan yang dikutip CNBC Indonesia, diwakilkan oleh remaja yang baru lulus SMA, ketahui bahwa serangan awal boleh saja dinilai sebagai upaya mempertahankan diri. Namun pada akhirnya, aksi tersebut berubah menjadi agresi militer terhadap warga sipil. Ia menolak untuk setuju dengan gagasan bahwa membunuh warga sipil di Gaza akan memberikan keamanan bagi semua orang di Israel. Bahwa anak SMA aja udah logis dan manusiawi ya, tapi kok pemimpinnya ada beda gitu tuh? 5. Tak peduli Netanyahu tetap menyeram. Di peril kecaman dunia dan keengganan pasukan sendiri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap berada dalam pendiriannya, menolak usulan Hamas untuk melakukan genjatan senjata dan terus menyerang orang-orang yang ada di Gaza. Dalam konferensi pers pada 8 Februari lalu di Yerusalem, Netanyahu membahas tentang kemenangan Israel di Gaza yang ada dalam jangkauannya. Jika Hamas bertahan di Gaza, maka hanya masalah waktu sampai terjadi pembantaian berikutnya untuk memberantas Hamas. Katanya, tak lama dari pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS, Anthony J. Blinken, untuk membahas proposal perdamaian. Kekhawatiran akan konflik yang lebih luas juga terbaca melalui isyarat Netanyahu berkait benteng terakhir Hamas yang tersisa. Dimana dalam sebuah penyampaian, ia mengatakan bahwa pasukan Israel telah diarahkan menuju Krafah dekat perbatasan selatan di kem-kem di Gaza Tengah. Kemudian di hari yang sama, melalui kesempatan berbeda, jurubicara kantor koordinasi urusan kemanusiaan PBB, Jane Lair menyebut serangan Krafah dapat memperburuk situasi kemanusiaan di sana. Berdasarkan keterangan yang ikutin CNBC dari The New York Times, Hal ini dapat menyebabkan kehilangan nyawa warga sipil dalam skala besar. Netanyahu juga memberikan sinyal kuat bahwa militer akan segera masuk ke wilayah Gaza dekat perbatasan dengan Mesir. Dimana ratusan ribu pengungsi Palestina telah mengungsi di sana. Lalu tentara Israel yang menghendaki kemerdekaan Palestina pada dasarnya berharap pemerintah mau berkompromi mewujudkan solusi dua negara. Namun sayangnya yang berkuasa tetaplah yang akan menjadi pengambil keputusan tertinggi. Maka dari itu sangat sulit rasanya. Dan hanya berharap perjuangan orang-orang sayap kiri di Israel. Gimana menurut kalian nih? Apakah Netanyahu jika digantikan nantinya dengan pemimpin sayap kiri akan memberikan peluang? Konflik ini akan segera selesai dan Israel akan memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya.